Sementara itu, Pemirsa Perum Bulog melakukan operasi pasar di beberapa titik di Jakarta dan sejumlah kota di tanah air. Bulog memastikan stok pangan khususnya beras aman dan masih tersedia sebanyak 1,5 juta ton. Puluhan warga antri operasi pasar di pasar infreskramacat di Jakarta Timur. Dalam operasi pasar ini, Bulog menyediakan beras kualitas medium dengan harga yang murah serta gula dan beberapa bahan pokok lainnya seperti terigu serta minyak goreng. Operasi pasar digelar mengatasi kenaikan harga, menyusul peningkatan kasus virus corona, serta memastikan stok pangan tersedia. Operasi pasar disambut gembira masyarakat. Kalau yang operasi pasar ini 12,5, 1 kilonya. Berasnya sayangnya belinya ini sih, yang satu itu 250, yang 20 kilo. Alhamdulillah sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan kecil, Pak. Sangat-sangat takut banget, mau pasar recet takut. Jadi Ibu belinya sekarang ini? Iya, beli. Perum Bulog minta masyarakat tidak panik. Bulog menjamin stok pangan aman, terutama stok beras yang mencapai 1,5 juta ton untuk seluruh Indonesia. Kami hari ini melaksanakan di lima wilayah pasar di Jakarta, setelah bergantian besok juga akan geser lagi. Hari ini di Kelamat Jati, kemudian di Mampang, kemudian di Koja, kemudian di Tomang Barat, dan di Cemaka Putih. Hari ini setelah tempat, juga di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Perum Bulog berencana menyerap panin di akhir Maret hingga awal April mendatang untuk menjaga stok pangan. Dari Jakarta, Muhammad Olga, High News, melaporkan.